Terima kasih Di laptop si unyil kita belajar bersama Di laptop si unyil Mudangnya ilmu pengetahuan Semua bisa kau dapat Di laptop si unyil Di laptop si unyil kita belajar bersama Apa kabar teman-teman? Kembali bertemu dengan unyil nih Kali ini unyil mau belajar tentang Pemanfaatan teknologi di sekitar kita Nah teman-teman tahu dengan gambir kan? Itu loh hasil pengeringan dari ekstrak daun Dan ranting dari pohon yang bernama sama Yang dalam bahasa latinnya disebut Unkarya Gambir Nah ini dia yang namanya Gambir Pak Raden Aduh nak unyil Ini mah Pak Raden juga tahu Ini Gambir yang biasa buat menyilih kan? Eh jangan salah Pak Itu dulu Sekarang Gambir ini bisa juga loh dibuat Sudah 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 Pak Raden jauh lebih tahu nak unyil Apalagi kalau masalah Gambir ini Bapak jagunya Bapak-bapak saja lah Bukan dipakai di rumah Eh eh Pak Raden Ya jangan dibawa Pak Pak Raden itu kan buat tinta Aduh belum unyil kasih tahu Sudah kabur aja Untuk menjadi tinta Gambir perlu diolah dulu Di pabrik milik Pak Ramal Yang berada di tabing Sumatera Barat Awalnya Gambir harus ditimbang dulu Sampai 15 kilogram Setelah pas Gambir harus direndam Supaya dagingnya lunak Selama satu hari dua malam Bila waktunya cukup Hasil rendaman mulai dihancurkan Dengan cara melumatkan Daging Gambir Dengan kayu panjang ini Polanya dengan menumbuk Dan sesekali memutar Setelah itu Pindahkan ke wadah Yang sudah dilapisi oleh kain Lalu tutup kain hingga rapat Terakhir Tindi dengan batu besar Tuh lihat Airnya keluar Proses ini akan selesai Bila daging Gambir telah bebas kandungan airnya loh Selanjutnya Gambir akan diletakkan Dalam wajan besar Untuk dipanaskan Sekilas Mirip bolu coklat ya Tuang air secukupnya Lalu aduk-aduk hingga merata Lama mengaduknya kurang lebih dua jam Gambir harus terus diaduk Hingga berubah warna hitam dan encer Nah Kalau sudah seperti ini Baru bisa diangkat Cairan Gambir harus disaring dulu Karena hanya akan diambil airnya saja Saatnya proses pencetakan Caranya Tuangkan cairan Gambir ke cetakan Yang telah berlapiskan plastik Lalu diamkan selama satu malam Hingga permukaannya mengering Selanjutnya cetakan mulai dipotong dadu Dengan ukuran 3x1 cm Biasanya satu cetakan Dapat menghasilkan kurang lebih 300 potong gambir Nah hasil potongan ini Dinamakan cube black Bila prosesnya selesai Cube black harus dijemur Dengan panas matahari langsung Sampai kering sekali Nah dari sini nih Proses pemanfaatan teknologi Menjadi lebih menarik Ketika cube black dihancurkan Dengan mesin otomatis Sehingga berubah menjadi serbuk Oke Setelah itu Serbuk Gambir Mulai dicampurkan zat pelarut Untuk menjadi ekstrak Aduk aduk deh Hingga merata Sekarang proses mixing Campurkan ekstrak gambir Dengan bahan tambahan Pelarut Dan bahan lainnya Tunggu sebentar Yes Tintanya berhasil keluar dari mesin Ini dia yang nanti Jadi tinta saat pemilu tiba Terakhir Kita kemas tintanya Untuk memindahkan tinta ke botol Perlu suntikan besar seperti ini Satu botol berisi 30 mili tinta Tinta ini lolos digunakan Karena sudah memenuhi standar Butuh 5 sampai 10 hari Untuk bisa luntur Berwarna ungu Dan tidak hilang Walau dicuci dengan alkohol Kalau hasil alam Indonesia Bisa diinovasi hebat seperti ini Tidak perlu lagi kita ekspor dari luar Ayo maju terus teknologi Indonesia Hehehe Terima kasih